Hai co-friends, disini ada soal yang fotonya mempunyai energi terbesar adalah Nah disini pilihannya ada 5 A itu sinar merah, B sinar ungu, C sinar gamma, D sinar X, dan E gelombang radio Pada teori Planck, energi foton dalam suatu sinar atau gelombang elektromagnetik monokromatis Dengan frekuensi F itu dinyatakan E sama dengan H dikali F Dengan H itu adalah tetapan Planck Nah sehingga energi foton itu berbanding lurus dengan frekuensi Artinya semakin besar frekuensi, maka semakin besar pula energi yang dimiliki foton Nah urutan energi foton gelombang elektromagnetik dari yang terbesar ke yang terkecil Berarti adalah sama dengan urutan frekuensi gelombang elektromagnetik dari terbesar ke terkecil Berarti jika kita lihat urutannya Yang pertama itu ada sinar gamma Karena pada sinar gamma, frekuensinya itu berkisar antara 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz Kemudian untuk yang kedua itu ada sinar X Nah sinar X itu frekuensinya ada di rentang 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz Kemudian untuk urutan ketiga ada sinar ultraviolet Yang frekuensinya besarnya itu antara 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz Selanjutnya ada cahaya tampak yang besar frekuensinya itu ada di rentang 10 pangkat 15 Hz Kemudian ada sinar infrared yang frekuensinya berkisar dari 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz Nah selanjutnya ada gelombang mikro yang frekuensinya itu ada di rentang 10 pangkat 10 Hz Dan yang besar energinya terkecil dari gelombang elektromagnetik sebelumnya yang telah disebutkan itu ada gelombang radio Yang frekuensinya berkisar 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 9 Hz Nah jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat atau foton yang mempunyai energi terbesar itu ada pada sinar gamma Yang merupakan pilihan jawaban dari C Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya